Beralih ke sorotan utama lainnya saudara, seorang tukang bangunan di kota Probolinggo, Jawa Timur tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki atap ruko pada 3 Desember 2017. Aliran listrik bertegangan 20.000 volt membuat tubuh korban terpental dan tewas seketika. Warga di Jalan Supriya di kota Probolinggo, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya tukang bangunan di rumah toko milik Esyanti warga setempat. Korban diketahui bernama Sugianto, warga Jalan Cempaka, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Jasad korban tergeletak di atap lantai 2 setelah tersengat aliran listrik. Peristiwa nahas tersebut terjadi saat korban tengah menambal atap ruko lantai 2 dengan semen. Korban tidak menyadari diatasnya melintang kabel utama listrik bertegangan 20.000 volt. Saat korban tidak berdiri, secara tak sengaja pundaknya menyentuh kabel dan tersengat listrik hingga tubuhnya terpental dan tewas seketika di tempat kejadian. Petugas dari PLN, kepolisian, dan warga setempat kesulitan mengevakuasi korban. Karena jarak antara atap ruko dengan kabel induk bertegangan tinggi sangat berdekatan. Petugas PLN memastikan peristiwa tersebut terjadi karena murni ketidak hati-hatian atau kecerobohan korban. Dari gardu induk sampai dengan pertengahan jaringan kita terjadi ada sesuatu gangguan yaitu ada kesalahan pada manusia, kemaneror, pekerja bukan orang melen ya, orang sipil, pampuan di Aiki, kenteng. Itu terkena langsung atau gimana Pak? Ini kayaknya langsung Mas, malah ini Mas. Itu tegangannya berapa Pak? 20.000 volt atau 20.000 volt. Langsung meninggal di atas tadi? Langsung meninggal. Kepolisian Resor Kota Probolinggo yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Babu Larifan di Kompas, TV Probolinggo, Jawa Timur.